Dengan berita, kita belajar mata pedis. Tahun depan, di tanah Papua semuanya, desa harus sudah terang-benerang. Pembangunan energi adalah perusahaan yang penting untuk butuh kehidupan manusia. Dalam 10 tahun lalu, peringkatan energi, terutama untuk elektrisitas, telah meningkat. Berdasarkan data dari agensi energi internasional, damon energi global meningkatkan 2.1% perusahaan. Pembangunan penggunaan elektrisitas menyebabkan banyak emisi karbon karena banyak penggunaan dan penggunaan datang dari fosil. Banyak material dari nature mempunyai potensi sebagai penggunaan elektrisitas, dan eksistensi mereka hanya menjadi terbaik jika tidak terang. Satu dari mereka adalah perusahaan agensi yang hanya menjadi perusahaan agensi yang jarang diproses. Jadi, inovasi dalam forman elastate, menggunakan agensi 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 sebagai biomasi yang bisa memprodukkan energi perusahaan elektrisitas, berdasarkan aplikasi mobil. Perusahaan agensi menggunaan 25% hingga 45% karbonat, lebih dari 10% protesium, lebih dari 1% fosfat. Ini mempunyai potensi sebagai sumber elektrisitas. Kompon konten kompon konten konten elemen ini sangat mudah untuk menggunakan elektrolyte ketika menggunaan dengan adiktif yang lain seperti klorida. Dalam proses, elastate dibuat menggunakan metode BPFC Bio-Protofull Cell. Teknologi Bio-Protofull Cell adalah teknologi menggunakan elektrisitas dari konsep biomasi-solution stimulasi oleh fotodecomposition. Produksi energi elektrik yang mendapatkan oleh teknologi BVFC menggunakan emisi karbon dari air. Elastate komponensi tersebut adalah tube container-pull BVFC, Teo-photoanodes, and O2 reductor cathode, kabel network seperti collecting lens and bulkheads. Energi elektrik di elastate, Teo-2 photoanodes, and O2 reductor cathode. sehingga fotoelektrochemical decommission tersebut. Sunlight-heating the Teo-2 photoanodes will block the hidden gap energy and reaction in the air solution will cause electrons to move from the photoanodes to the cathode. This result in the irrigate with a cable so that an electric current is obtained to power the electrical appliance. This system will be visualized using a mobile-based application include with a button to activate or disconnect the switch. Besides, in the application, a system will also be developed to monitor the amount of voltage at the BVFC output, and the amount of the current that will flow to the DC to AC inverter, so that the resulting voltage will be greater. In the composition of elastate tool, the efficiency lever reaches 95%, which is calculated from the voltage efficiency formula, so that it can meet the people's electrical energy needs. This is also ANSWARE SDGs 0.7, namely access to affordable and clean energy.